Jadwal Presiden ya biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal Presiden. Waduh, coba tadi ada yang cegat saya, saya bisa ambil jadwal Presiden. Biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya. Termasuk tadi juga yang dari Sulawesi. Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden Ali Muhtar Ngabalin mengkritik PDI Perjuangan soal statement tak mengundang Presiden Joko Widodo dalam rekenas kelima PDIP 24 hingga 26 Mei mendatang. Ali Ngabalin meminta PDI Perjuangan tidak menyebarkan hoaks. Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Ali Muhtar Ngabalin mengatakan bahwa PDI Perjuangan sedianya bisa menjaga situasi yang saat ini sudah tenang. Ali Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Jokowi memang sibuk dan punya jadwal yang begitu padat. Bukan sengaja menyembuhkan diri seperti apa yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Tiring Komit Harakarnas kelima PDIP Jarod Syairful Hidayat. Selain rapat, Presiden Joko Widodo diketahui terus melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Ngabalin menegaskan dirinya bisa menunjukkan data lengkap segudang agenda Presiden di sisa masa jabatannya. Menurut Ali Ngabalin, jika memang tidak ingin mengundang Presiden Joko Widodo, sebaiknya tidak menyebarkan narasi bahwa Presiden Jokowi yang tidak ingin hadir. Dengan menyebut Presiden menyibukkan diri, menurutnya sangatlah keliru karena Presiden memang sangat sibuk. Diketahui Jarod Syairful Hidayat sebelumnya dalam statementnya mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan juga Kiai Haji Marufamin tidak diundang dalam rakernas PDIP karena sedang menyibukkan diri. Jarod menunturkan rakernas kelima PDIP hanya dihadiri Kadef dan anggota Partai Besutan Megawati Soekarno Putri. Itu juga ditanya, kan tergantung nanti kalau PDIP punya keunangan karena itu internal organisasi, Pak Partai ya, jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan dan memberikan. Tapi PDIP bilangnya, Pak Presiden menyibukkan diri. Menyembunyikan diri. Oh, saya harus ambil jadwal Presiden ya biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal Presiden. Waduh, coba tadi ada yang cegat saya, saya bisa ambil jadwal Presiden. Biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya. Termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Pontianak, dari Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya. Ya, bilang ya. Berarti memang sibuk gitu ya, bukan? Iya, namanya juga Presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang Presiden menyibukkan diri, namanya Presiden bagaimana tidak sabrek-abrek jadwalnya. Mengada-ngada berarti tidak kedingan itu? Iya, jangan-jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang. Tuh, pemilih udah kelar. Sudah ada Presiden yang baru, tinggal di lantik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.